Semuanya, semuanya, walaupun amal kita, walaupun amal kita akan hilang, akan hancur Yang kekal apa? Kalau semuanya hancur, yang kekal adalah Yang kekal adalah Allah dan semua yang dikerjakan untuk Allah Selain itu, hancur Selain itu, sirna kulu syair halikun illa wajhar Karena Allah semuanya celaka, kecuali yang untuk Allah Kecuali yang karena Allah Ini yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Kepada siapa? Kepada kita, seorang yang masih diberikan kita kesempatan untuk beribadah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan, jangan untuk orang-orang Jangan untuk yang lainnya, jangan untuk perkara A dan B Perkara A dan B itu baru saja adanya Dan belum tentu bisa memberikan manfaat kepada kita Tapi kalau kita beramal untuknya, untuk Allah SWT Pasti dan pasti akan bermanfaat untuk kita Bahkan pernah dikisahkan ketika itu ada salah satu santri Atau berkumpulan, para ulama ketika itu sudah berkumpul di satu tempat Ketika di malam hari semuanya tertidur dan mengatakan kepada satu orang Agar sebelum subuh membangunkan semuanya untuk selesai subuh berjamah Maka ketika waktu sudah dekat hampir waktu subuh Satu orang membangunkan, keliling Membangunkan, mengetuk kamar-kamar daripada ulama-ulama tersebut Untuk membangunkan dan mengumpulkan itu salah satu berjamah Ketika diketuk fitunya satu persatu Ternyata ada salah satu ulama ini yang dia tidak tidur Dia tidak tidur, kenapa itu? Dia sedang membaca Al-Turah Dia membaca ketika itu sampai di surat Tuhan Ketika membaca surat Tuhan, ulama yang membaca ini Atau ustad yang membaca ini ngerasa Bahwa saya sebentar lagi akan dibanguni Akan diketuk pintunya Maka biar tidak dibanguni, tak keraskan suaranya Ketika aku membaca surat ini Tak keraskan suaranya Agar yang bangun ini paham Aku ini sudah bangun Tidak perlu lagi diketuk pintunya Maka ketika yang bangun ini sudah dekat di pintu tersebut Dikeraskan ini bacaannya sampai dua ayat Dua ayat dikeraskan bacaannya Untuk memberitahu Bahwasannya Aku ini sudah bangun Tidak perlu dibangun itu Maka setelah lewat dibaca lagi di surat Tuhan Sampai di akhir ayat Sampai di akhir surat Si orang yang mengajak Al-Turah ini ngantuk Nantuk sampai terlelap tidur Ketika terlelap tidur ternyata mimpinya terburang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam intinya dia terjadi hari kiamat Sampai ketika amal-amal ibadahnya dia terima Dia melihat ketika itu amal ibadahnya Masya Allah salatnya Masya Allah sedekahnya Masya Allah kuasanya Semuanya indah sekali Sampai dia melihat amalan yang terakhir Dia amalkan Yaitu bacaan surat Tuhan Dia melihat bacaan surat Tuhan Ayat pertama Ayat ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Sampai tinggal 2 ayat tersebut Dia tidak mendapatkan pahalanya Mengatakan kepada malaikat Ya Allah Ini 2 ayat ini Kok tidak ada pahalanya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bahwa seni kau tidak membaca 2 ayat ini Orang ini mengatakan Demi Allah aku membaca Aku membaca ayat ini Bahkan aku membacanya Dengan suara yang lantang Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menjawab Ya kau memang membacanya Tapi kau membacanya bukan untukku Kau membacanya untuk orang Yang membangunkanmu itu Kau membaca ini untuk Memperingatkan orang yang membangunkan Kau akan ikhlas untuk Maka mintalah pahala 2 ayat ini kepada dia Jangan minta semua Mintalah 2 ayat ini Karena aku membacanya untuknya Minta sama dia Jangan minta sama Aku akan memberikan semua Daripada amalan-amalan Yang untukku Ini teguran Ketika bangun Daripada tidurnya Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menyesali Daripada amalan Dan kembali membaca surat Tuhan tersebut Secara sempurna Dan memaksa hatinya Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala